Pemirsa Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK terus mengintensifkan pengawasan terhadap polisi udara di wilayah Jabotabek. KLHK menjelaskan bahwa buruknya kualitas udara di Jakarta dan sekitarnya disebabkan oleh tiga faktor utama, yaitu emisi kendaraan bermotor, aktivitas industri, dan pembakaran terbuka. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK terus mengintensifkan pengawasan terhadap polisi udara di wilayah Jabotabek. Pada Kamis kemarin, KLHK menjelaskan bahwa buruknya kualitas udara di Jakarta dan sekitarnya disebabkan oleh tiga faktor utama, yaitu emisi kendaraan bermotor, aktivitas industri, dan pembakaran terbuka. KLHK telah menyebar 16 alat air quality monitoring system di berbagai titik strategis. Alat-alat ini bertugas untuk mengukur dan melaporkan data kualitas udara secara real-time sehingga pemerintah dapat mengambil tindakan yang tepat dan cepat untuk mengurangi polisi udara. Emisi kendaraan bermotor menjadi salah satu penyumbang terbesar polisi udara di Jakarta, mengingat tingginya jumlah kendaraan yang beroperasi setiap harinya. Aktivitas industri juga memberikan kontribusi signifikan terhadap pencemaran udara, terutama dari sektor-sektor yang masih menggunakan bahan bakar fosil dan proses produksi yang menghasilkan banyak emisi. Selain itu, pembakaran terbuka, baik untuk sampah maupun lahan, turut memperburuk kualitas udara di wilayah tersebut. KLHK menegaskan komitmennya untuk terus memantau dan mengurangi polisi udara melalui berbagai program dan kebijakan. Beberapa langkah yang diambil antara lain memperketat standar emisi kendaraan, mendorong industri untuk menggunakan teknologi ramah lingkungan dan mengedukasi masyarakat tentang dampak buruk pembakaran terbuka. Memang saat ini kita, saat ini menghadapi suatu situasi di mana masuknya memasuki musim Kemarau, ya, terindikasi terjadinya penurunan kualitas udara. Jalan aja ini, gak apa-apa, sejalan. Ya, terjadi penurunan kualitas udara di wilayah Jawa Rentapek. Ini tim Pasigit ini sudah memasang 16 peralatan, ya, di Jawa Rentapek, Pasigit, ya. Kurang lebih berapa? 60 di seluruh, 60 berapa di seluruh Indonesia? Ya, kita sudah memasang ke seluruh Indonesia peralatan otomatik, ya, EKMS, Air Quality Monitoring System di seluruh Indonesia. Termasuk di Jawa Rentapek ini ada kurang lebih 16 yang kita lakukan pemasangan. Terus, ya, memang kita lihat, ya, tadi, tadi, ya, kita bisa melihat memang terjadi penurunan kualitas udara pada tahun 2023, ya. Penurunan ini, kemudian kita lakukan, langkah kemarin kan banyak kita lakukan operasi-operasi, termasuk tadi disampaikan ketujuh langkah tersebut dilakukan yang kami lakukan tadi, ya, mulai dari identifikasi sumber, kemudian uji emisi, pengendalian di kendaraan bermotor, dan ada langkah-langkah lain, Pasigit, nanti Pasigit bisa jelaskan bagaimana mengatasi penyemaran udara di kendaraan bermotor ini, dan juga kita lakukan pendagangan hukum, termasuk juga kita lakukan kegiatan-kegiatan modifikasi cuaca dengan penanaman pohon. Memang kita bisa melihat, ya, pada tahun 2023, kita melakukan kurang lebih pengawasan di 63 kegiatan, ya, kita lakukan juga penghentian pada 29 kegiatan, dan juga kita berikan sanksi. Yang tidak kalah penting juga tahun kemarin, kita juga melakukan penghentian, penutupan, kegiatan pembakaran secara terbuka. Karena indikasi kami penyebab dari penurunan potensi udara Jakarta ini, paling tidak ada tiga hal. Pertama, adanya, ya, emisi dari kendaraan bermotor. Kemudian, emisi dari kegiatan usaha seperti pabrik-pabrik yang menghasilkan emisi juga berkontribusi untuk penurunan potensi udara Jakarta, Jabodetabek, dan juga yang ketiga adalah berkaitan dengan kegiatan-kegiatan pembakaran sampah secara terbuka. Tiga hal ini, Pak Sikit, ya. Ayo dukung kami dengan cara like, share, komen, dan subscribe di akun BITV agar tidak tertinggal berita ter-update lainnya. Saya Gigi Kang Grianimu, Kili Kering Pertugas. Pamit undur diri. Terima kasih, dan sampai jumpa. Sampai jumpa.